guru-guru hebat SMK UN 2 BA 3 yang sampai hari keberapa ini tak keempat ya hari keempat masih semangat untuk belajar bersama di webinar tentang e-learning SMK UN 2 Banyu Sentiga mudah-mudahan kita selalu sehat kita selalu diberikan keberdekaan pikiran untuk selalu belajar mudah-mudahan apa yang kita pelajari sudah malam keempat ini bermanfaat ke depan dan bisa menjadi khasana referensi guru-guru hebat sekalian Bapak-Ibu sekalian malam ini Pak Anto akan mempresentasikan tentang penugasan untuk siswa di e-learning SMK UN 2 Banyu Sentiga nggak usah panjang lebar kita buka saja webinar malam keempat ini dengan melapaskan besmalah bismillahirrahmanirrahim selanjutnya kepada presenter mister Antok Suryonegoro mkom dipersilahkan untuk menyampaikan badarinya terima kasih Pak Firman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tampil Pak Firman ya tampil belum sudah sudah gak tahu yang lain mungkin kalau Pak Firman mungkin lanjut aja rekam ya sudah merekam sudah sudah pak oke lanjut nah ini Bapak Ibu ya pada sebelumnya kita sudah membuat soal ya jadi kita sudah membuat soal nah untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat penugasan berbentuk gambar atau audio atau dan lain-lainnya ya jadi kalau penugasan berbentuk soal kan seperti multiple choice kemudian esai itu kan bisa istilah katanya dalam bentuk pengetahuan ya nah ini kan kalau keterampilan kan biasanya kita gunakannya video kemudian gambar bisa juga audio nah ya kita langsung saja mulai Bapak Ibu kita hidupkan dulu mode ubahnya soal bahasa Inggrisnya turn editing on kita pilih saja kalau sudah hidup maka kita bisa untuk menambahkan penugasannya ya saya akan menambahkan penugasannya pada waktu 2 jam langsung saja kita klik disini add an activity kemudian kita pilih penugasannya adalah assignment nah ini assignment adalah penugasan namanya kita pilih saja Bapak Ibu kemudian misalnya eh anggaplah kita ingin penugasannya berbentuk video ini kita buat tugas tugas video animasi 2D misalnya kemudian dari descriptionnya bisa Bapak Ibu tulis saja misalnya kan silahkan kumpul tugas animasi animasi 2D misalnya Bapak Ibu tulis misalnya ketentuannya misalnya durasi 30 detik misalnya kemudian formatnya atau semacamnya bisa Bapak Ibu tulis disini ya kemudian di bagian sini ya seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan contoh-contohnya bisa Bapak Ibu tambahkan juga ya seandainya Bapak Ibu sudah membuat video tutorialnya silahkan Bapak Ibu tambahkan saja di bagian sini ya kemudian di bagian ini bagian availability nah ini kita translate dulu ke Indonesia agar mudah dipahami nah ini ya di bagian sini ketersediaannya ya jadi penugasan ini ketersediaannya pada dari tanggal 17 Juli ini kan 17 Juli sampai dengan tanggal berapa nah ini bisa Bapak Ibu atur ya seandainya Bapak Ibu ingin mulai ini 17 Juli kemudian di akhirnya batas waktunya misalnya tidak ada batas waktu bisa Bapak Ibu hilangkan saja atau seandainya ada berbatas waktu misalnya pengumpulannya seminggu ini Bapak tunggu nah bisa itu kita atur seminggu 17 ditambah 7 24 ya bener ya kemudian nah ini sudah ya ini seminggu batas waktunya kemudian ini cut off nya ini apa ini disini ini jika diatur penugas yang tidak akan menerima pengalaman setelah tanggal ini tanpa aksesensi nah ini ya kemudian disini juga ada grading ini ya ingatkan saya untuk naikkan kelas jadi maksudnya ingatkan untuk mengoreksi soal ini bisa diaktifkan atau tidak tentu terserah Bapak Ibu nah disini yang paling penting itu Bapak Ibu jadi disini ada bentuknya ini teks online ada yang berbentuk pengiriman file nah jadi maksudnya teks online ini adalah bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya teks online saya buka materi saya yang lama di penugas ini kemarin kalau dia teks online itu bentar Bapak Ibu ya ini itu cantik-cantik siswa yang sudah ngumpul ini pada penugasan tahun lalu ini 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 ya nah ini submitnya ada 6 ya submit nah kalau bentuknya dia file submission maka bentuknya seperti ini Bapak Ibu ini jadi ketika dia di klik maka dia akan mendownload Bapak Ibu ya nah itu bentuknya adalah file submission jadi kita harus pas kita membukanya kita harus mendownloadnya terlebih dahulu ya nah seandainya nah ini yang file submission tadi Bapak Ibu ya kita kembali lagi ke tadi nah ini file submission nah ini maksudnya pengiliman file ini ya nah kalau dia yang berbentuk teks online maka kita bisa memutarnya tanpa harus mendownloadnya Bapak Ibu jadi kita coba cek lagi di di penugasan yang lainnya ya nah di mobil ini kita lihat ini 15 yang submit kita lihat dulu nah ini kan bentuknya file submission ya penugasannya bentuknya file submission maka dia harus mendownload terlebih dahulu lalu bisa dilihat bentar Bapak Ibu ya kan ini iya kebanyakan ini ini ya kita lihat ke model yang lain ya tugas ini kita lihat di ini suara ini kita lihat nah ini adalah bentuknya adalah file submission Bapak Ibu ya nah seandainya Bapak Ibu membuatnya dalam bentuk teks online maka dia akan bisa dibuat 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 maksudnya akan bisa diputar tanpa harus mendownload terlebih dahulu dan itu sangat bagus sekali Bapak Ibu ya tidak membuang-buang waktu ini kita coba saja dua ini nanti akan kita coba bagaimana cara menguturkannya dan bagaimana hasilnya ya kemudian ini pemula maksimum file yang bisa diunggah ini bisa Bapak Ibu pilih juga seandainya Bapak Ibu misalnya siswa hanya boleh mengumpulkan satu tugas gambar atau satu tugas suara atau satu tugas video maka bisa di sini Bapak Ibu pilih saja kalau yang ini biasanya hanya berfungsi di bagian sini Bapak Ibu ya di fungsi pengiriman file kalau di teks online ya biasanya tidak terbatas ya batasnya hanya di bagian kata ini mungkin atas kata ini bisa puluh kata ini bisa nanti Bapak Ibu praktekkan sendiri seandainya dibutuhkan ya kita coba maksimum file-nya satu saja ya dan batas unggah di sini ada juga Bapak Ibu jadi kalau misalnya tidak boleh terlalu besar file-nya bisa Bapak Ibu batasi di sini misalnya 1 MB saja atau bagaimana atau 10 MB nah ini saya aktir maksimal 10 MB Bapak Ibu ya kemudian di bagian jenis umpan balik ini bisa juga Bapak Ibu pilih ya nah di pengaturan pengiriman ini kita pilih supaya dibuka kembali bisa kita pilih secara manual atau bisa otomatis hingga lulus atau kita pilih tidak pernah juga bisa ya Bapak Ibu ya kemudian di bagian text ya nah ini jenis file yang diterima ini di sini Bapak Ibu juga bisa seandainya Bapak Ibu ingin hanya tipe file apa yang diterima jadi misalnya Bapak Ibu hanya ingin menerima tipe file audio misalnya jadi Bapak Ibu senteng saja di bagian audio saja misalnya file video ini aplikasi ya di sini file audio tadi ini audio ya mp3 ini ya ini juga file audio bisa Bapak Ibu conteng ya seandainya Bapak Ibu ingin file bentuk gambar bisa Bapak Ibu conteng jadi yang bisa di update nanti hanya file bentuk gambar atau seandainya ingin semua file bisa Bapak Ibu juga semua tipe file ya kita simpan perubahan saja nanti kita akan coba kita langsung saja simpan dendam oke oke tugasnya sudah kita buat di bab 2 ya sekarang kita akan coba login menggunakan akun siswa ya nah ini Bapak Ibu saya hidden ya saya hidden maksudnya ini tersembunyi jadi maksud saya tersembunyi topiknya ini adalah jadi siswa ketika masuk kelas nanti masuk pembelajaran nanti dia tidak bingung ini baru masuk baru masuk belajar sudah banyak sekali tugasnya katanya kan jadi ini kita hidden saja Bapak Ibu cara hiddennya cukup mudah ya Bapak Ibu tinggal edit kemudian ini ini kan show tadi ya ini bisa Bapak Ibu pilih hide topic nah ini kalau hiddennya dia kita sembunyikan ini akan kita show karena kita ingin mengejakannya nah ini dia hidden juga kita show juga maka dia akan tampil nanti nah ini bab selanjutnya saya hidden saja oke saya turn editing off kemudian saya coba login menggunakan akun siswa saya buka di aplikasi yang satu ini saja di browser satunya biar saya tidak tidak susah untuk login dan masuknya teman-teman 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 saya akan masuk kita coba passwordnya dulu ya saya lupa siswanya berapa ya itu password siswa saya mengajar dari 12-16-MM1 ini dari siswa 273 saja kita coba siswa 273 273 kemudian passwordnya kita login saja nah ini di dashboardnya ya sudah ada lumayan banyak pelajarannya sudah pada memasukkan saya akan pilih dan animasi nah kemudian di bagian sini tadi kan nah ini saya kita klik saja nah disini akan tampil add submission atau dalam disini tidak ada bahasa nesanya ya di Facebook kita add submission saja kemudian nah ini Bapak Ibu ya yang masuk saya tadi online text dan file submission nah jadi kalau file submission ini bentuknya dia kita upload langsung dari dari komputer kita Bapak Ibu ya atau perangkat kita di HP bisa juga jadi kita upload langsung misalnya bentuk gambar atau bentuk video bisa di upload disini ya saya akan upload saja bentuknya gambar ya untuk gambar kita upload disini ya nah dan saya akan juga memasukkan gambar yang sama tapi dalam bentuk online text kita akan lihat nanti perbedaannya Bapak Ibu ya ini kita upload saja kemudian kita pilih upload file kita pilih gambar yang sama ya kita upload this file kemudian ini kita bisa pilih auto size atau seandainya ini nanti kan pasti besar Bapak Ibu ya kita buat saja dimensinya dimensinya 400x300 saja 400x400 atau ya sudah cukup saya rasa kita save image saja image must have a description nah descriptionnya misalnya module module 3D oke kita save image ya nah ini akan kita coba save image Bapak Ibu ya nah disini Bapak Ibu juga bisa menambahkan beberapa file juga nah disini bisa record audio jadi Bapak Ibu langsung merekam suara disini bisa juga Bapak Ibu ya kemudian disini bisa record video juga jadi bisa merekam merekam langsung layar merekam dari kamera di laptop Bapak Ibu bisa ini ya di record video ini nanti silahkan Bapak Ibu eksplorasi sendiri ya nah ini bisa juga memasukkan audio atau video file kita coba pilih ya ini video ini audio Bapak Ibu ya tinggal Bapak Ibu pilih saja misalnya videonya yang mana ini bisa Bapak Ibu pilih misalnya coba yang ini ya yang ini terlalu besar ini terlalu besar coba saja nah kita coba yang ini ya 9.6 kita upload disini ya nah ini bentuknya kalau misalnya dia langsung upload dari komputer Bapak Ibu ya atau bisa juga kita uploadnya menggunakan link nah jadi ini sambil dia loading kita buka dulu link Youtube kita coba jadi kita ajalkan juga nanti siswa untuk upload ke Youtube ya nanti ya nah ini saya coba bagikan ini ya langsung saja salin link saja Bapak Ibu selain berdit terlalu ribet kalau untuk siswa ya salin link saja ini terlalu besar ini terlalu besar tadi kan batasnya cuma 10 MB maka dia tadi ada muncul terlalu besar file-nya nah kita buat tolkan saja ini ya kita langsung saja disini entry ya kita entry saja kemudian kita paste saja linknya seandainya ini masih belum berbentuk link maka kita bisa block saja ya kita block saja kemudian kita pilih saja ini nah kemudian kita masukin side linknya tadi kemudian kita save link nah maka dia akan berbentuk link ya oke sudah kita coba ya save change kita lihat nanti hasilnya di pada gurunya nanti hasil pada gurunya nah ini sudah ini ya sudah terkumpul dia bentuknya ini seandainya siswanya mau edit lagi bisa juga ya tapi itu pengaturan dari gurunya juga jadi pengaturan yang saya di pembuatan soal tadi ini saya coba lihat hasilnya di saya ya di gurunya saya coba lihat nah submitnya satu butuh untuk dinaikkan adalah satu jadi butuh dikoreksi adalah satu kita coba lihat kita pilih click saja oke kita balik dulu ya oke kita pilih view all submission tadi nah kita pilih yang ini saja nah disini kan tampil ya bapak ibu ya nah kalau seandainya online text tadi dia tampil bapak ibu tuh ini bentuknya online text ya jadi dia akan tampil saya coba perkecil saja ini browsernya nah ini bentuknya online text tuh ya nah yang ini bentuknya adalah tadi file ya file submission ini tadi ya ini file submission kemudian ini online text nah jadi dianjurkan bapak ibu ya untuk menguploadnya downloadnya dalam online text jadi memudahkan untuk gurunya mengecek langsung tanpa harus mendownload terlebih dahulu ya nah itu ya bedanya bapak ibu ya oke kita sekarang kita coba untuk grading ya nah kita belajar untuk menghasil nilai pada siswa ini ini kita bisa juga disini ada pilihannya kita bisa pilih quick grading disini penaikan cepat bisa ya jadi kita langsung bisa menilai disini nah kita nilai disini langsung saja misalnya 80 bisa bapak ibu ya oke kalau sudah kita nilai misalnya langsung saja kita simpan kita set all quick grading change nah ini ya kita langsung simpan gini nah maka di penilaian disini akan ada ya dia nilainya kita coba lihat ya di penilaian disini terlalu kecil bapak ibu ya saya perbesar dulu nah ada penilaian disini si dianikasi tadi nah disini bisa juga bapak ibu ya bapak ibu buatkan saja berdasarkan ini bisa juga ya nah jadi dia akan buatkan ABCD nah ini ya dianikasi nilainya adalah tugas video animasi itu nilainya 80 nah disini seandainya bapak ibu buat tugas-tugas lainnya maka akan nilainya terkumpul semua pada buku ini ya jadi sangat efektif sekali bapak ibu ya jadi bapak ibu bisa tahu langsung nilai-nilai mereka perkembangan mereka oke kita balik lagi ya ke dashboard saja kita balik kemudian kita balik lagi ke bawah oke sampai disini ada yang mau ditanyakan bagaimana Pak Ferman bagaimana bapak ibu lainnya ada yang mau ditanyakan silahkan kepada bapak ibu siapa yang mau duluan ada yang mau tanyakan bapak ibu Pak Atik belum Pak Yandi gimana Pak Yandi atau aman ini ada yang mau ditanyakan gimana Yandi cukup cukup paham aku dalam praktek juga sip cukup paham ya oke iya nanti kalau bahasa inggris kan biasanya dia audio ya nah itu nanti bisa juga dimasukkan audio misalnya belajar penonton session atau latih cakap kan bisa itu dimasukkan sebagai penugasan penugasannya yang berdua audio kan masih di tempat tadilah di tempat apa tuh tadi namanya online text online text di bagian ini kita coba edit saja yang nah ini di bagian sini kalau suara di bagian audio video nah ini di bagian audio mereka bisa mereka bisa juga upload juga di hp mereka bisa ya jadi tidak harus pakai Chrome ini bisa juga pakai aplikasi ada juga pilihannya disitu untuk upload audio atau videonya bagi siswa nah kemudian saya akan lanjut lagi ya untuk materi bagaimana memasukkan video video seandainya bapak ibu ada video ingin memasukkannya ke dalam youtube bagi yang belum tahu saja ya karena saya rasa mungkin sudah banyak yang tahu tapi belum saja mempraktikkannya saya coba buka saja langsung ya nah seandainya bapak ibu mempunyai akun ya kita coba sign out dulu continue saja nah seandainya bapak ibu mempunyai akun misalnya akun gmail jadi ini kalau akun gmail bisa bapak ibu pakai semua untuk memasukkan file ke youtube ya misalnya saya saya coba pakai yang akun saya yang smk saja ya ini bapak ibu bisa menggunakan akun google juga ya akun gmail nah kita buka saja youtube langsung ya youtube nah ini kita login menggunakan nah ini sudah masuk ya atau nanti kalau misalnya dia masuknya atas nama yang lain kita lebih dahulu bisa ya kemudian kita login lagi paling dia memasukkan password lagi password dari gmail nah ini kita pilih saja nantinya jadi intinya pokoknya kalau bapak ibu punya akun gmail maka bapak ibu sudah mempunyai akun youtube nah untuk menguploadnya bapak ibu mudah sekali ya tinggal bapak ibu pilih saja di bagian atas ini ini tulisannya buat ya kalau di hp juga sama tulisannya seperti itu ada tanda plusnya di bagian youtubenya kemudian kita klik saja bapak ibu kemudian kita pilih upload video kita mulai saja ini karena awal dari uploadan yang pertama ini gunakan nama anda bisa ini bapak ibu pilih nama custom atau nama misalnya kalau nama custom misalnya anti channel misalnya atau bisa tutorial channel ini saya pilih yang default saja nanti bisa diubah di dalam ini oke nah ini upload gambar dulu kita upload gambar dulu atau bisa di skip enggak ini siapkan nanti kita pilih nanti saja ini sebagai tutorial saja oke kita coba langsung upload video oke klik saja ya nah ini langsung ada tempat untuk upload nya kita pilih saja file nya atau bisa bapak ibu drag and drop disini kita pilih saja pilih file saya akan coba upload yang ini tadi ya tadi 29,6 mb kita upload nah ini tinggal kita buat saja namanya judulnya misalnya tugas ini misalnya siswa mau mengumpulkan tugas bapak ibu jadi misalnya dia uploadnya kan kalau misalnya mereka upload 20 mb 30 mb ke dalam situs itu kan lumayan berat module atau e-learning itu sementara kalau misalnya mereka upload di youtube mereka itu bisa jadi bisa jadi penilaian mereka bisa jadi referensi mereka juga atau bisa jadi sebagai awal dari mereka untuk jadi youtuber mantap jadi ini makanya tugas animasi 2D model bisa subscribe nah ini kita langsung saja berikutnya ini kalau kita buat judulnya langsung saja berikutnya atau bisa menambahkan deskripsi tapi saya rasa tidak terlalu penting jawaban kita coba berikutnya biasanya dia akan langsung ke bawah karena setang youtube ada video untuk anak-anak ada juga video bukan untuk anak-anak dibedakannya maka kita harus memilihnya video ini tidak dibuat untuk anak-anak kita berikutnya saja kemudian berikutnya kemudian visibilitasnya kita buat publik jadi semua orang bisa melihat video ini kita publikasikan saja maka dia akan proses upload ini ini sudah selesai karena file-nya kecil kita coba saja langsung link video atau kita klik saja video ini maka dia akan memutar nanti melihat di youtube kemudian kemudian di bagian sini share ini kemudian copy di copy linknya tadi kemudian bisa dikumpulkan di penugasan tadi di penugasan tadi bisa dikumpulkan sama saja bapak ibu kayak tadi paste dulu kemudian di block kita buat link dulu kita pastikan lagi kita create link seperti itu saja oke maka dia akan ter-upload kemudian yang akan kita bahas lagi malam ini adalah memasukkan ke google drive kalau google drive itu kan nah kita akan masuk ke google drive bapak ibu ya nah saya coba video ini nah saya akan coba untuk mengupload satu satu file ya kita coba misalnya anak-anak misalnya anak-anak itu upload misalnya tugas misalnya suara ya voice yang mp3 ya upload mp3 kita cari ya saya pilih yang lumayan gitu saja memilih work kalau upload file-nya tinggal bapak ibu klik kanan saja disini tadi kemudian pilih nah ditambahkan di coba ya ada gak disini nah ini ya disini ya upload atau bisa drag and drop saja ke dalam sini kalau upload file pilih saja upload file bapak ibu ya nanti nanti dipilih saja tadi sudah saya masukkan ya kayaknya sudah berhasil tadi bentuknya tadi mp3 ya mana tadi file-nya nah ini cara membagikannya bapak ibu ya kalau siswanya bertanya juga nanti langsung saja klik kanan atau di kalau di hp sama saja mungkinnya di klik saja kemudian ada bagikan nah ini ya bagikan nah kemudian disini ubah ke siapa saja yang memiliki link nah ini kita ubah menjadi seperti ini ya siapa saja yang memiliki link dapat melihat ini nah seandainya bapak ibu ingin bisa yang melihat link ini bisa ngedit bisa dipilih editor ya tapi ini untuk biasanya sama google ini editor biasanya tapi kalau siswa pengakses saja jadi bisa hanya download-download saja nah ini ya kalau sudah kita salin link saja kemudian selesai ini bisa kita copy kan linknya tadi di pengumpulan tugas tadi pengumpulan tugas tadi di ini ya edit submission lagi ini biasanya bentuk linknya adalah bentuk link download bentuk linknya download kita kita coba lihat hasilnya dari dari gurunya ya kita repress dulu kita coba lihat hasilnya nah ini ya graded follow up submission reset jadi karena dia tadi sudah mengedit lagi sudah menambahkan maka ada tambahan maksudnya disini ada laporan tambahan kita coba kontrol ini lagi kita nah ini masih tampilannya adalah link download ya jika kita klik dia akan muncul ke link tersebut ya nah dia bentuknya kayaknya langsung suara tadi ya bentuknya langsung suara kayaknya kita coba lagi aku buka lagi aku buka lagi bapak ibu ya tadi ditutup real submission kemudian kita pilih yang tadi ya nah ini ya kita coba lihat hasilnya kayaknya bisa langsung diputar oke bapak ibu sampai disitu saja sampai disini saja penjelasan saya terima kasih